Halo selamat pagi teman-teman Apa kabarnya semoga sehat selalu Oke kali ini saya ingin sedikit berbagi buat teman-teman Bagaimana cara menyayat pelopah bonsai kelapa yang baik dan yang benar teman-teman Oke jadi ini adalah kelapa grouping saya Sehingga dia akan terlihat seperti kembar teman-teman Dan disini batoknya ada dua Ini satu dan ini batoknya yang satu teman-teman Kalau kita lihat dari sini Disini sedikit lebih sulit ya Karena posisinya mepet sekali Oke jadinya kalau ada teman-teman yang tanya ini umur berapa Semua kelapa yang saya programkan disini Itu semua sudah dari awal Dan di setiap video saya pasti ada tanggal ya Tanggal yang tertera di youtube Oke teman-teman ini kurang lebih Berumur hampir satu tahun setengah teman-teman Jadi sekitar satu tahun lima bulan Komedi apa yang saya gunakan disini Disini yang saya gunakan dari video-video saya sebelumnya Yaitu hampir tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Saya selalu menggunakan yaitu sabut kelapa Dan topping dengan menggunakan tanah Ataupun sedikit pasir di bagian atas Itu saja Jadi bagaimana cara perawatannya Atau apakah ada menggunakan pupuk tambahan Kalau untuk pupuk tambahan sih Saya jarang menggunakannya Nah disini saya lebih mengutamakan yaitu metode Cara penanaman yang baik dan benar Dan merawat Itu saja seperti Menggunakan media yang Gampang menyerap air Membuang dan menyimpan Yaitu seperti sabut kelapa Ataupun sekam Atau sekam bakar Dan lain-lain Ataupun media tanah Yang dihasilkan dari Dedaunan atau ranting Pohon yang kering ya Atau organik Dimana ketika kita menyiram Media itu akan menyerap air Dengan sangat baik sekali Kurang lebih ketika kita menyiram Tidak sampai dengan 5 detik Air itu akan mengalir ke bawah Nah itu adalah metode yang paling baik Kemudian yang kedua Cara penyimpanannya Jadi banyak teman-teman juga Subscriber juga yang menanyakan Apakah bongkla ini perlu panas Semua perlu yang namanya Sinar matahari Tapi disini Sedikit agak berbeda Ketika kita menaruh Di trik matahari yang panas Khususnya bonsai kelapa Yang medianya sangat sedikit Yaitu khususnya media-media Ceper Disini tidak bagus Ketika terkena langsung Sinar matahari Karena daunnya pada umumnya Itu akan menciur teman-teman Menciur dan disitu Keliatannya tidak begitu segar Lain kalau ditanam Langsung di dalam tanah Karena akar-akar itu banyak Masih menyimpan air Dari tanah-tanah yang dibawa Jadi kalau media Ceper ini Medianya terbatas Saya anjurkan Taruh di tempat yang teduh saja Kalaupun ingin Terkena sinar matahari Cukup di pagi harinya saja Atau di sore hari Yaitu di pagi di bawah jam 10 Atau sore Setelah jam 4 Nah itu saja Karena di daerah kita ini Dry tropis Yang cukup panas teman-teman Oke langsung teman-teman Saya akan melanjutkan Pruning atau Penyayatan pelepah Agar Daun Atau bonsai Kelapa saya Niki Akan semakin Kerdil teman-teman Nah bagaimana Solusi-solusinya Teknik-tekniknya Jangan kemana-mana Tetap di video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Terima kasih atas Apresiasi teman-teman Yang sudah bergabung di Video ini Dan khususnya channel saya Jangan lupa like dan subscribe Share video ini Agar Semakin berkembang Baik teman-teman Saya langsung Pruning Jadi yang awalnya ini Biasanya saya melakukan Yaitu dengan pembersihan Menggunakan tangan saja Lepas Agar kita bisa melihat Lebih detail Yang mana saja Yang perlu kita sayat Kayak seperti Sedikit lebih keras Disini kita perlu Menggunakan Pisau penyayatan Pisau apa saja Boleh Yang usahakan Pisau itu tajam Dan Tidak karatan Teman-teman Oke kita akan memusikan Kalau yang Keras Kita akan menggunakan Pisau Pisau Katernya sudah Sedikit kumpul Di bagian ujungnya Kita Ganti Dengan Yang di dalam Namanya Menggunakan ini Kita patah saja Oke Jadi Tekniknya saya Adalah Seperti yang saya lakukan Ini Oke Buat teman-teman Yang Merasa terganggu Dengan suara Kendaraan Di jalan Ya Mohon maaf Karena Lokasi Rumah saya Memang Posisinya Di depan Jalan utama Teman-teman Akses Mobilisasi Masyarakat Menggunakan Kendaraan itu Sangat Ramai Oke kita Lanjut Jadi Pering-pering saya Seperti ini Atau Cara Penyayatan saya Seperti ini Memang Memang sedikit Agak Sulit Ketika Bonsai kelapa Atau Yang kita Program Yaitu Kembar Cabang Ataupun Seperti ini Yang grouping Namanya Ini memang Agak sedikit Sulit Ketika kita Menyayat Karena Posisinya ini Terlalu Dekat Di antara Batang yang lain Kemudian Serat-serat ini Yang terlebih dahulu Saya buka Kalau misalnya Agak sulit Dibuka Ini kita Renggangkan Seperti ini Tangan Jempolnya Seperti ini Kemudian Tangan kanan Ini Memegang Bagian Tengah Dan Kemudian Dipijit-pijit Teman-teman Sudah Kita lanjut Memotong Dengan cara Menyamping Seperti ini Teman-teman Ini dia Tidak akan Luka Kita Seperti Filet Kita Menggunakan Seperti kita Memilet Kulitnya Seja Atau Sabutnya Saja Maaf Atas Pencahayaannya Yang sudah Mulai Kena sinar Matahari Ini juga Sudah Mulai Tunggu Teman-teman Kemudian Kita Yang Sampai Tunggu Tunggu Dengan Hati-hati Pencahayaan Seperti ini Agar terlihat Bongkolnya Itu Semakin Kokoh Dan Terlihat Pencahayaan Sudah Mulai Terang Bagus Teman-teman Saya Akan Pindahkan Oke Kita Harus Pindah Posisi Bagus Tunggu Buka menariknya ke bawah ini kita menarik ke bawah kemudian kita potong dari atas ke bawah dengan cara ini lebih aman dari cacat atau goresan-goresan terkena goresan oke ini kemudian kita buka sedikit ini kita potong agar bisa memegang selaputnya kemudian kita tarik coba-coba dari sini seperti ini kemudian yang ini kita buka juga ini kita potong dulu dengan cara membuka ini agar tunas baru ini lebih cepat mengembang ya lebih cepat mengembang seperti ini teman-teman lihat seperti ini seperti ini teman-teman lihat ini yang masih memegang selaput ini yang akan memperlambat daunnya mengembang lebih awal jadi disini utamanya kita harus sering atau sesering mungkin kita membuka selaput ini teman-teman sehingga dia lebih cepat mengembang jadinya tidak sampai seperti ini ini jadinya ya teman-teman lihat kenapa dia panjang karena disini teman-teman lihat kembali selaputnya masih memegang sehingga belum ada selah untuk mengembang sehingga dia akan tetap panjang nah itu permasalahannya dan caranya untuk kerbil yaitu dengan cara dibuka pelepah ini sesering mungkin dua bulanan saya tidak pernah merawat sibuk video juga enggak ini baru saya buatkan video buat teman-teman untuk berbagi dan terus berbagi informasi tentang bonsai kelapa walaupun saat ini sudah banyak youtuber-youtuber baru tentang bonsai kelapa tapi terima kasih banyak atas teman-teman yang masih setia dan masih support channel kita terima kasih banyak oke seperti ini buat teman-teman untuk membuat daun bonsai kelapa ini biar bulat seperti ini teman-teman tidak perlu diikat teman-teman kalau ikat itu pakomnya itu biasanya kaku tapi bagusannya kita pijat dengan keinginan kita dan berbentuknya seperti apa ya jadi jangan khawatir pijat dengan perasaan dan kasih sayang dan cinta yang tulus akan menghasilkan sesuatu perasaan yang mantap pokoknya seperti ini teman-teman lihat sudah jadi sudah ini lagi tapi harus hati-hati juga teman-teman kalau yang belum terbiasa harus belajar belajar terbiasa pelan-pelan jangan takut gagal gagal sekali dua kali itu biasa jadi setiap proses itu pasti ada kegagalan tapi dibalik kegagalan itu akan ada suatu yang indah selamat menikmati selamat menikmati